oke dah kesana ya jangan dulu belok belok ayam maaf lupa 1 2 3 lepas tekan tekan rem 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 nah kupingnya jangan lepas ya bentar aku ke mesin dulu terus bisa asik bisa jalan guys jalan guys setirnya ingat setirnya kupling pencet kupling oke halo brother dan sister Aik semuanya welcome back to me cari pertama di channel SMD Project hari ini gue nepatin janji gua buat ngajarin mobil ke Dewi karena kemarin kan gue udah janji sama dia mau ngajarin dia mobil terus ini gua sengaja bikin konten biar progressnya kalian juga tahu dia udah siap katanya udah siap ya udah siap guys jadi sekarang kita siapin dulu mobilnya siap 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 ini gua sengaja ya pakai kamera yang ini biar agak leluasa brother nah ini dia mobilnya buat kalian yang kemarin nanyain spek mobil gua sekarang kita review dulu dikit-dikit brother ya biar seenggaknya kalian yang punya mobil Brio mau dimodif tipis tipis bisa nanti bisa dimodif tipis ala cherry ya nah ini dia ini mobilnya nih siap yang siap bener nih oke ready ya iya bener jadi nggak ada salahnya brother ngajarin istri mobil ya biar kemana-mana kalau misalkan dia mau pakai ya pakai aja gitu jadi enggak harus gua antar brother males soalnya gua ngantar gitu oke nih kamu pegang dulu kameranya aku bisa enggak ya aku bisa enggak ya dia lagi parkirin mobil guys adegan bisa enggak ya katanya sih gampang tapi enggak tahu kita coba ya kalau mobil tuh susahnya dari parkir sih sekarang kita review dulu dikit berada tentang mobil brio tahun 2015 ini ya mulai dari mana nih gua bakalan review mulai dari depan deh kamu tahu nggak ini bagian apa ya ini mobil apa mobil Tuhan ini bagian apanya depan nggak tahu ya nggak tahu dia nggak tahu berada ini bemper depan nah ini berada ini bemper depannya ini gua pakai mobil yo ya gua pakai mobil yo yang tipe E terus ini udah udah pasang bilet nih kulit ini udah pasang bilet jadi lampunya gokil lah enak dilihat ya terus dipakai lips nih brio mobil yo tahun bebas tahunnya tapi yang tipe E ya terus grillnya juga sama terus ini cupnya gua udah robah pakai cupnya karbon tuh jadi enak kelihatannya enak brother udah udah gua robah pakai gua robah pake cup karbon terus ini bagian pelaknya udah gua robah juga pake dari work RS nih ya tuh lihat seperti ini ini bentukannya ini enak banget ringnya ini pakai ring 15 ya ring 15 lebarnya ini bentuknya 7 jadi ngepas fitannya Oke kita apa kenapa ya ini ini retak berada kenet karena ini dempulannya pas bikin lumayan agak tebel ya jadi retak nanti kita betulin nah terus pemper belakangnya ini ini gua udah ganti juga ini demper belakangnya dua bemper belakang dari Jazz Honda Jazz dikawinkan dengan bemper belakang brio guys jadi bentuknya seperti ini ya tuh lihat lebih semok enak belakangnya nah ini demper brio segini segini bemper brio berada nah terus ininya bemper mobil Jazz ya terus ini spoiler gua tambahin gua beli juga terus kaca filmnya ini ganti berada deh warnanya warna hijau kulit warna hijau nah ini kan bokongnya jadi enak banget berada oke terus ini side scriptnya gua pake yang brio RS udah sih paling itu aja tuh lihat tampak depannya seperti ini berada tuh Widih cakep kan nah jadi buat kalian yang emang punya brio mudah-mudahan ini jadi inspirasi modif mobil brio kalian ya tuh gimana yang cakep enggak kira-kira si Ciko keren ya keren jadi ini mobil tua brother mobil 2015 tapi suasananya muda ya enggak enggak kalah lah apa lampu atau semuanya kalau di total-total semuanya kayak misalkan ini depan aja berada di spill-spill harga dikit ya tapi ini harga pasti beda-beda ya enggak bakalan sama gitu di daerah kalian enggak bakalan sama-sama di daerah gua karena pasti beda-beda berada harganya ya nah ini buat harganya sendiri ini bumper depan satu set ya udah termasuk lampunya segala macem tapi lampunya belum dirubah jadi bilet ya ini dirubah jadi bilet kemarin itu tiga juta setengah dua lampu terus bempernya ini totalnya sekitar enam jutaan terus kap mesin ini tiga juta sembilan ratus 4 juta lah ya ini kap karbon terus lips ini nih lips ini sekitar 800 terus kaca film 800 ribu murah banget karena ini kaca film biasa beda gue cuman pengen warnanya aja terus perintilan ini karbon-karbon gini nih karbonnya ini bukan kepler tapi karbon celup ya jadi cuman covernya aja karbon ini sekitar lima ratusan dua ya jadi dua setengah dua setengah sama ini juga ini semuanya ini juga nih handle pintu ini karbon-karbon ini berada karbon celup ya saya script ini sekitar 1,3 terus kemarin bikin bumper terus cat udah sama cat ya itu ya 1,7 di cat didempul dirapiin segala macem terus ini spoiler ini kalau nggak salah 800 berada udah sih tuh aja pelak ini sekitar enam juta setengahan murah karena pelet 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 yang kayak begini ya oke bisa ditotalin berapa ya enggak tahu totalin nah kan itu dia berada deh kalau misalkan kita ada rejeki pengen yang modif ya lumayan lah biar walaupun ini mobil tua mungkin buat kalian yang udah ngikutin gua dari lama tahulah sejarah mobil ini tuh seperti apa karena mulai dari awal gua nge-youtube itu pakai mobil ini guys jadi mobil ini adalah mobil saksi bisu perjuangan guys sampai gua nikah aja sama Dewi itu diantarnya pakai si Ciko guys keren ngeri ya Alhamdulillah ya mobil ini banyak sejarahnya dan gua nggak bakal lepas sampai kapanpun kalau misalkan ada rezeki juga pasti nambah nggak bakalan ini dihilangin karena ini mobil udah paling keren banget menurut kamu gimana maksud kamu gimana sini menurut kamu gimana bagus ya aku nggak ngerti soal mobil udah tapi ini keren sih sama kaya yang punyanya wih saya dia bakalan gua ajarin mobil ya jadi gelagatnya begitu brother Oke sekarang kamu masuk dulu sekarang kita ajarin ya tapi bagian-bagian aja dia belum tahu aku brother gimana coba mau jalanin mobil ya yang ini nyalurusin atau takut apanya ini sih mobilnya iya iya di trackin dulu yang mana sih kunci kemana sini sini bentar siap-siap jadi brother hari ini gua bakalan ajarin Dewi ya cuman sebelum gua ngajarin nih sebelum gua ngajarin Dewi harus tahu dulu bagian-bagian yang ada di dalam mobil interiornya interior udah gua udah udah aku jelasin kan sama kamu nah sekarang kamu harus tahu bagian interior mobil apa aja oke yang pertama ini namanya apa setir oke cakep terus ini namanya apa gigi cakep bener terus yang di bawah itu gas sebelah mana gas nggak tahu ada tiga ada tiga gas itu yang sebelah kanan ini nah itu yang tengah kupling ya eh yang tengah rem yang sebelah kiri itu kupling Hai ngerti mana rem ini rem oke oke sip terus oke terus yang kedua ini di depan kamu ini ada speedometer jadi kalau misalkan abis bensin kecepatan kecepatan gitu kan ada gangguan yang dimana mobil misalkan ada gangguan segala macam indikatornya nanti nyala di sini oke di speedometer ya di dashboard ini ya oke ini kaca buat fungsinya kamu lihat ke belakang ini nih ya lihat ke belakang kamu lihat sini kalau lihat masa depan lihatnya ke sini kenapa kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan karena masa depan itu lebih penting daripada masa lalu anjay karena kan spion itu buat ngelihat ke belakang kan masa lalu jadi sesekali aja kita boleh melihat melihat masa lalu gitu iya untuk mengambil poin-poin pentingnya aja berada Oke kita coba nyalain mobilnya belum mesinnya aja belum nyala gimana sih ini kan Iya sok di trek di trek udah belum Oh oke mobilnya udah nyala ini berada terus Oke siap ya ya siap-siap bener eh ini buat tidit-tidit ya buat apa itu buat klakson buat klakson buat klakson bener siap ya ya ini apa nah ini buat kalau sen kanan ya ini sen kiri ini keatasin ya ini wiper tuh nyala wipernya oke oke siap ya ya bener dia dia agak ini berada agak ragu ya iya terus coba injek kuplingnya berapa kali bukan injek aja bukan berapa kali injek aja sok gimana ya injek sok terus-terus yang dalam dong ah terus yang dalam iya udah udah kamu posisi duduknya kayaknya kurang depan deh kurang maju ya sok majuin dulu sok dorong-dorong ke depan 123 dong ini kamu tarik ini kamu mau tarik ke atas tak iya tarik ke atas tak tarik-tarik ke atas udah segini belum sop dikit lagi sop dikit lagi udah udah bener udah udah ya aman aman oke sekarang tekan gigi eh tekan kupling sorry tekan gopling terus gasnya jangan dulu jangan dulu awas kakinya oke masukin ini yang mana masukin gigi nah gigi ini bentar gigi itu kan ada beberapa nih ada empat kan ini gigi satu ke depan gigi dua ke belakang gigi gigi tiga ketengah gigi empat ketengah belakang ya gigi lima ke paling kanan kalau gigi ini teh fungsinya apa aja kalau misalkan yang satu buat apa ya awal maju ke satu itu kan terus nanti kalau misalkan mobilnya udah ngeden udah minta oper gigi pindah kedua pindah ketiga kalau misalkan ini nanti dulu deh bertahap oke tahap pertama yang penting kamu tahu dulu deh fungsi apa aja fungsi yang ada di interior mobil gitu poin-poinnya yang pertama itu dulu nanti kalau misalkan kamu udah paham udah tahu apa aja yang ada di interior mobil nah baru nanti kita ke tahap selanjutnya oke sok coba sekarang mana gas yang ini yang panjang eh eh yang pertama mana rem yang tengah yang tengah bener mana kupling oke terus buat ngesen mana buat ngesen yang ini ke kanan ke kiri oke sip terus buat wiper mana buat wiper yang ini tadi oke terus ke atasin lagi oke sip nah udah udah kaca ini buat apa buat lihat masa lalu buat lihat masa lalu lihat ke belakang lihat ke belakang siap ya coba masukin giginya tekan kuplingnya tekan kuplingnya masukin giginya ke depan kesini set satu jangan dilepas ya kuplingnya ya jangan dilepas ya jangan dilepas bentar aku ke WC dulu ayo cepet aku ke WC dulu ini lama nah sekarang coba nah ini nih ini rem tangan satu lagi ini rem tangan ini rem tangan kalau di giniin kalau misalkan mau parkir rentangannya tarik ya sob sob coba sekarang lepas kuplingnya ya lepas kupling dikit-dikit terus nanti kamu tekan lagi kuplingnya terus tekan remnya pulang ngegas Nah kenapa nggak di gas maju terus inget ya jadi kuplingnya kamu lepas dikit-dikit ya terus nanti kamu tekan lagi ya tekan lagi terus rem siap ya 123 wah sob 123 sob dikit-dikit lepas dikit-dikit dikit-dikit nah maju tekan tekan kupling tekan rem 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 nah hahaha kenapa nggak di gas maju ah iya kan kuplingnya kalau misalkan dilepas itu bakal maju si mobilnya siap sob coba kuplingnya dikit-dikit 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 remnya rem rem remnya kamu tekan ya jangan dong dilepas dong dilepas oke kita ulang nyalain dulu mobilnya mati-mati langsung nyalain gini nih begini nih oke tetap gitu terus nah oke sekarang masukin giginya tekan dulu tekan dulu kuplingnya masukin giginya dah jangan dulu dilepas ingat instruksi aku ya bentar sok sekarang kuplingnya lepas dikit-dikit 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 lepas dikit-dikit dikit-dikit dah dah kupling lagi ya rem 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 kupling 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 benar nggak apa-apa nggak apa-apa jangan takut jangan takut yang penting kamu bisa ngerasain ya iya nanti 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 yang penting kamu tahu dulu kalau misalkan lepas kupling itu mobil bakalan maju oke oke kirain aku maju teh pakai gas doang iya nanti kalau misalkan udah ini mah digas gitu soalnya kan ini mah jalannya cuman segini tuh cuman maju ke depan doang gitu jadi kalau misalkan nggak digas pun si dilepas kupling bakalan maju siap ya ya mau lagi tapi inget instruksi akunya pulang ngegasnya kamu jangan dulu digas sob jadi dua aja sama rem dua aja sama rem dulu nyalain dulu dong mobilnya dah tekan 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 kupling masukin giginya abis itu jangan dulu direm ya Nah sekarang eh lepas kuplingnya lepas dikit-dikit kuplingnya sob dikit-dikit dikit-dikit aja payah maju rasa kenta maju kan udah nah sekarang injek kuplingnya rem rem nah gitu ya siapnya gitu dulu aja ya oke sekarang bentar jangan dilepas kuplingnya sayangku kalau mau diletas kupling ininya di netralin dulu sob sekarang turun dulu aku mundurin dulu bentar-bentar ada motor pegang nih kameranya pegang kameranya pegang kameranya siya ya hei kemana oh gitu oh gitu oh gitu guys lumayan ya lumayan agak susah dikit nih pegang dulu oke oke let's go lagi ya udah segini cukup kursinya udah tadi cukup ya bentar-bentar nah segini nah siap ya inget-inget ya inget-inget kalau misalkan mobil udah maju si kuplingnya jangan dilepas full ya jadi misalkan udah maju ya sakit aku kamu dilepas maju udah gini anggar keun ya karena ketika mau ngerem kuplingnya ditekan full langsung kamu tekan rem nginjak remnya jangan langsung but jangan di gitu jadi dikit-dikit weh payah ngerem gitu oke ya sok injek jangan injek gas ya inget ya soalnya lembut injek gas nanti kamu bisa ngegas gitu sob injek kupling set injek kupling injek kupling masukin giginya satu giginya gini set nah ini ya udah nih masuk nih kaki ini direm aja kakinya direm posisinya nah gitu tapi jangan di diinjek ya jangan diinjek siap sekarang lepas kuplingnya dikit-dikit dikit-dikit aja dikit-dikit dirasakan dirasakan sampai mobilnya maju belum sook belum berarti berarti harus terus dilepas kuplingnya diangkat nah maju ya set nah dasok setirnya tuh pegang itu injek injek kuplingnya injek sok Aina lepas deh kuplingnya dikit-dikit nah rasakan belokin atuh belokin ini udah pencet kuplingnya pencet kupling tekan kupling rem tekan rem oke udah kesana ya jangan dulu belok-belok ayang maaf lupa lupa jangan dulu belok-belok atuh udah tadi kata ayang belok hmm takut kalau belok nanti takut langsung ini harus lurus dulu yang penting kamu bisa merasakan dulu mobil gimana karena kalau misalkan kondisinya maju gitu oke turun dulu turun 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 nih pegang ngelak kameranya mundur lagi yang seru guys seru ternyata hahaha pengen lagi pengen lagi semoga bisa ya Allah hei yayang ada asik permen asik asik permen oke kita lanjut ya naik yang oke kita lanjut Dewi akhirnya sudah bisa Mobil maju itu seperti apa Gimana kondisinya Yang penting Dewi paham dulu Ketika mobil maju itu harus seperti apa Kita bertahap aja Harus pelan-pelan ya Biar cepat bisa Oke lanjut ya Tahap pertama Apa Injek kupling Injek dua kupling Masukin gigi Injek satu Lepas pelan-pelan Posisinya di rem Kaki satu Sok Atas nama Jerry Aduh ayah penyusup Sesuai aplikasi ya Boleh Oke siap Lepas kupling Bentar bentar ya Bentar ya Sok Nah gitu bener Kalau berhenti lepas Bentar jangan dulu dilepas kuplingnya Ingat ya Kupling kalau misalkan dilepas pul Ngajol mobil Kayak tadi Langsung mati mesinnya Berarti kaki aku harus stay di kupling ya Untuk sementara Siap ya Siap Yuk Itu 23 Terus Bisa asik Bisa Jalan guys Jalan guys Jalan Mobilnya jalan Woree Wow Setirnya Ingat setirnya Set Kupling 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 Pencet kupling Pencet kupling Pencet kupling Rem Jangan dilepas kuplingnya Ininya netralin dulu Pencet kupling yang dalam Oke Lepas kupling Lepas kupling ya Sok Tuh Gak akan Oke Sip ya Oke brother Mungkin segitu dulu aja Gue ngajarin Dewi nya Karena minimal Dewi Udah tau dulu Apa aja yang ada di Interior mobil Terus cara Menggunakannya seperti apa Mungkin next Kita bakalan Ajarin tahap selanjutnya Oke Sekarang mah segitu dulu aja Gitu kan Paham dulu Kalau misalkan mobil jalan itu Dirinya Dewi itu harus seperti apa Gitu kan Oke Aman ya Aman Aman ya Bisa Aku bisa Oke brother Coba kalian komen di bawah Kira-kira Lanjut part 2 Gue ngajarin Dewi Atau Enggak ya Atau Kalau misalkan gue Ngajarinnya Jangan dibikin konten Atau Atau gimana Kalian komen aja oke Gue pengen kalian Kasih pendapat Oke Di kolom komentar Tulis di bawah Bye bye Sub indo by broth3rmax